Setelah menggelar Pemilu Raya Pemira akhir tahun lalu, kini PKS masih tetap berpukuh mengusung nama-nama pemenangnya. Tiga nama yang diberi mandat sebagai calon presiden PKS, yaitu Hidayat Nurwahid, Anies Mata, dan Ahmad Heriawan, dipastikan tetap akan mewakili PKS. Namun, bukan sebagai Capres, melainkan Cawapres. PKS menyadari perolehan suaranya dalam pemilihan umum legislatif tak cukup untuk mengusung Capres sendiri. Dalam koalisi pun, posisi PKS tak cukup kuat untuk mengajukan calon presiden. Karenanya PKS menurunkan status Capresnya menjadi Cawapres. Tiga nama Capres PKS hasil pemira telah diajukan untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Akankah calon-calon wakil presiden dari PKS ini cukup memikat partai lain? Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Dan Pak Hidayat ini sebutnya PKS kan telah mengajukan, ataupun kabarnya mengajukan tiga nama Cawapres. Salah satunya ada nama Anda seperti itu, ada Pak Her juga dan juga Anies Mata. Ini calon-calon ini memang hasil dari konvensi PKS, seperti itu? Ya, kami menyebutnya pemiraya, pemilihan raya yang dilakukan oleh internal partai Kandilan Sejahtera dan itu melibatkan seluruh kader kami. Mereka memilih dari 22 nama, lima yang mereka pilih, dari lima itu kemudian oleh Majusuro yang dipilih tiga dan tiga itu seperti yang tadi Anda sebutkan. Nah, dalam proses berkoalisi, tentu saja Majusuro sudah memutuskan bahwa ya kami akan mengajukan Capres atau Cawapres dari PKS. Tentu saja kami sangat memahami bahwa kalau kita berkoalisi ya tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak. Tentu kita harus juga berkomunikasi, berdialog dengan rekan koalisi. Nanti bagaimana jadinya tentu kita akan memutuskan secara bersama. Tapi secara prinsip Majusuro sudah memutuskan, ada tiga nama yang dicapreskan atau dicawapreskan dan itu nanti akan disampaikan saya kira pada saatnya. Tinggal nanti bagaimana kemudian disikapi oleh rekan-rekan dari rekan-rekan koalisi, tentu saja kami harus juga realistis dengan capaian PKS yang sementara ini baru sekitar 7 persen. Untuk rekan PKS sendiri saat ini memang mengerucut ataupun mengarah pada Gerindra seperti itu. Apakah kemudian pilihan Gerindra untuk berkoalisi dengan partai lainnya ini akan berpengaruh juga pada sikap PKS? Memang ada sebagian pengamat yang hari mengatakan PKS tidak akan bergabung. Ini pengamat dia bukan jurubicara partai PKS, dia juga tapi sudah bisa meyakini tidak akan. Dari mana tidak akan itu. Bahwa pada akhirnya nanti kita akan memutuskan seperti apa? Saya yakin bukan karena ada partai yang lain yang berkoalisi dengan Gerindra. Kami pasti akan mengambil keputusan bukan karena ada partai-partai yang lain bergabung dengan Gerindra dan atau kemudian PKS menjadi terpinggirkan. Bukan. Kami akan melihat apakah pada akhirnya nanti beragam muka dimah yang sudah berjalan sampai hari ini kemudian memang endingnya betul-betul pihak Gerindra menyepakati apa yang kita pikirkan bersama. Kalau memang mereka sepakat kita akan tekan koalisi itu tapi tidak terkait dengan apakah yang lain sudah masuk atau tidak masuk. Tapi kami lebih melihat ke mana apakah memang kita betul-betul bersinergi, kita betul-betul punya kemistri untuk keurusan kita melanjutkan koalisi ke depan. Karena sekali lagi kami tidak ingin bangsa ini stagnan atau kemudian tidak manju hanya karena kepemimpinan nasional yang efektif. Kami ingin koalisi justru menghadirkan kepemimpinan nasional yang efektif. Karena Gerindra ini tidak hanya kemudian mendekati satu-satunya PKS seperti itu. Ada PAN seperti itu. Ada juga Golka di mana Abu Rizal Bakri bahkan menyatakan siap untuk menjadi cawapres dari Prabowo yang merupakan calon presiden dari Gerindra. Ini bagaimana sikap dari PKS sendiri? Ya, sejak dari awal kami sangat tahu bahwa Gerindra memang tidak hanya berkomunikasi dengan PKS. Bahkan awal sekali kan P3 yang cerah mendeklare gitu ya. Dan kami tahu bahwa Pak Prabowo memang juga datang ke rekan-rekan dari Golkar dan bertemu juga dengan Pak Hatta Riasa dan lain-lainnya. Kami tahu itu semuanya. Tapi sekali lagi basis daripada koalisi yang dibentuk oleh PKS bukan karena partai yang lain berkomunikasi dengan siapa atau partai yang lain mendukung Gerindra. Bukan, tapi kami berbasiskan kepada pertama apakah kami dan rekan mitra koalisi memang punya kemistri, punya kesamaan visi dan misi, punya komitmen yang sama, minimal yang berdekatan untuk kemudian kita bisa membangun koalisi yang betul-betul menghadirkan hasil yang positif bagi bangsa dan bagi negara dan bagi demokratisasi ke depan. Artinya ARB menjadi cawapres bagi Prabowo tidak masalah untuk PKS? Sampai hari ini bahkan Prabowo belum pernah mengatakan bahwa Pak ARB akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke. Tapi jika koalisi ini yang dibentuk oleh PKS ataupun dengan Gerindra ataupun siapapun koalisi yang nanti dirangkul oleh PKS seperti itu menang dalam pilpres. Sebetulnya target dari PKS ini apa Pak? Ya, target kita pertama kali tentu agar Indonesia kita ini, agar atau PKS berperan serta di dalam menghadirkan Indonesia yang bermartabat, bermartabat yang berdaulat seperti yang dicitatakan oleh Fording Fatus kita melalui keterlibatan PKS di dalam pengelolaan bernegara. Dan kami sadar betul bahwa ini adalah sebuah tantangan yang harus selalu kita terlibat di dalamnya. Nomor dua adalah bahwa kita sangat menyadari bahwa demokratisasi di Indonesia. Ini juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangannya adalah ketika banyak warga kurang menjadi golput, banyak warga bahkan frustasi dan bahkan kemudian ada yang mengkafirkan demokrasi. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, maka apatisme itu akan semakin meninggi. Padahal kalau orang anti demokrasi, ya mungkin jawabannya adalah anarki. Atau bahkan terorisme. Kami tidak ingin itu. Karena PKS ingin terlibat di dalam memaknai bahwa demokrasi, pemilu, bernegara itu bermanfaat. Ada solusi yang bisa dihadirkan di sana. Ada realisasi dari banyak harapan yang sementara ini dimimpikan oleh banyak orang. Inilah perjuangan yang selalu harus diperjuangkan dan PKS ingin menjadi bagian dari yang perjuangan itu. Dan kami yakin betul bahwa kami tidak mungkin sendirian, apalagi hanya dengan 7% suara. Kami harus bersama-sama dengan yang lainnya. Kalau yang lain membuka diri untuk kerjasama PKS, mengapa tidak? Kami menyambut ancakan untuk berkoalisi. Pemilu Presiden ini kan soal seperti perjuangan dan juga pertarungan. Di mana dalam sebuah pertarungan tentu ada yang menang dan yang kalah. Ketika koalisi ini kalah, apakah kemudian PKS akan menjadi oposisi atau bagaimana? Ya, kami sudah menyampaikan juga kepada pihak Gerindra. Dan mereka setuju bahwa bayangan tentang koalisi ini adalah bangunan yang bukan hanya berhenti di tingkat kalau kita menang di eksekutif. Bahkan kalau kita belum menang, kita akan tetap bersama-sama di legislatif. Itu disampaikan kepada Pak Prabowo, juga disampaikan kepada Pak Abril Bakri ketika Pak Abril Bakri juga mengajak PKS untuk berkoalisi dengan Golkar. Kami sampaikan kepada mereka, bagi kami koalisi ini ada satu hal yang serius dan karenanya jangan main-main. Kalau kita menang, kita bersama-sama di eksekutif. Tapi kalau belum menang, kita juga tetap harus bersama-sama di legislatif menjadi mungkin disebut sebagai oposisi. Oke, baik Pak Hidar, kita akan lanjutkan perbincangan. Tapi seperti biasa, kita harus ikuti jadah berikut terlebih dahulu. Pemirsa Beda Politik akan segera kembali usai jadah.